Hai, halo sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia dan ini adalah momen permainan quarter final antara Ien Napomniachi menghadapi Grandmaster muda Vincent Kaimar dan bagaimana permainannya? Stay tune di Catur Talk Indonesia Intro Baiklah teman-teman, disini Ien Napomniachi putih memulangkah dengan Pionki 4 dibalas dengan Pion ke C5 sehingga membentuk pertahanan Cecilia Kuda ke F3, D6, D4, pertukaran Pion, Kuda memukul Pion, Kuda ke F6, Kuda ke C3, dan Pion ke A6 tentunya ini sangat sering pada pertahanan Cecilia dengan variasi Nadov Gajah ke I2 saat ini juga mempersiapkan rokade ke depan, lalu E5 mengancam kuda Kuda mundur ke B3, gajah ke I7 juga mempersiapkan rokade dari hitam Gajah ke I3 terlebih dahulu, gajah ke I6 begitu pun dengan hitam kita lihat variasi gajah simetris masing-masing rokade dan benteng ke I1 Kuda ke C6 disini mengaktifkan kuda F3 teman-teman mempersolid Pion ke depan B5 saat ini mungkin mulai mengetek dari sisi sayap metri kepada putih dan ini A4 langsung menawarkan Pion diterima oleh Vincent Keimer, kuda memukul kembali lalu D5 disini Vincent Keimer mengambil inisiatif langsung juga menekan pertukaran Pion pusat kuda ke C5 saat ini juga langsung mengancam gajah ke depan gajah ke C8 juga tentunya menambah support terhadap Pion dilanjutkan dengan Pion memukul Pion saat ini maka kuda memukul Pion disini juga mengancam gajah sehingga gajah mundur ke F2 terlihat natural dan juga sebuah trik yang dicoba dibuat oleh hitam yaitu dengan kuda ke D4 dan ini dapat dibaca oleh putih teman-teman dimana sebelumnya di posisi ini bahwa kuda ke F4 layak dipertimbangkan dimana gajah mundur ke F1 mentri ke C7 kita lihat teman-teman disini men-support Pion terlebih dahulu lalu ke depan mengaktifkan kuda H3 misalkan kita ambil maka kuda ke D4 dan ini pun masih komplit sebanding namun dalam posisi ini dipilih dan coba dibuat trik yaitu dengan kuda ke D4 tentunya disini dapat dibaca oleh putih dan gajah ke F1 sebelumnya apabila dicoba semisal dengan kuda memukul kuda maka inilah yang dipancing oleh hitam gajah memukul kuda kita lihat teman-teman disini mengancam dan tentunya kuda ini apabila berpindah kita ambil ke B3 maka jelas gajah memukul gajah tempus kah raja menerima mentri ke B6 kah kita lihat teman-teman disini apabila salah melangkah kuda akan memforging ke depan raja dan juga mentri tentunya kuda menutup maka jelas pertukaran terjadi dan disini hitam unggul satu perwira untuk itulah teman-teman harus sangat hati-hati dan kita kembali ke partai aslinya sehingga di dalam posisi ini Iana penyaji memilih opsi terbaik gajah mundur ke F1 maka mentri ke C7 saat ini C3 dimana juga langsung mengusir kuda kuda memukul kuda kuda memukul kembali dan benteng KD8 kita lihat selain men-support kuda tentunya ancaman dari mentri juga secara tidak langsung ke depan mengancam mentri melepaskan kuda untuk itulah mentri ke E2 juga menekan pion pusat dan disini gajah ke E6 teman-teman ini sebuah trap juga atau jebakan dan kuda ke A5 opsi terbaik menyelamatkan kuda terlebih dahulu mengapa demikian saya akan menunjukkan kepada anda apabila langsung mentri bersemangat memukul pion maka jelas ini akan dibalas dengan gajah ke D6 teman-teman kita lihat mengancam mentri dan disini juga skak ke depan cukup wajar apabila mentri ke A5 akan tetapi ini akan dibalas dengan kuda ke F6 mengancam mentri membuka gajah mengancam kuda inilah yang menjadi jabakannya teman-teman untuk itulah dipilih terlebih dahulu dengan kuda ke A5 menyelamatkan diri sehingga benteng ke B8 saat ini mengancam pion dan dikorbankan tentunya dengan mentri ke C4 teman-teman menawarkan dan betul saja hitam menerima pion gratis memukul pion yang inilah dipancing oleh Iyana Bunyachi sebelumnya bahwa benteng ke C8 8 opsi terbaik teman-teman pertukaran mentri terjadi maka kuda ke C4 melindungi pion dimana disini juga kuda disupport oleh gajah dan ini pun masih komplit bisa dikatakan sebanding namun kita akan melihat bedanya teman-teman di dalam posisi benteng menerima pengorbanan ini maka dilanjutkan dengan mentri memukul mentri dimana kuda menerima tentunya maka kuda ke C6 mengancam benteng juga mengancam gajah tempoh skak ke depan wajib benteng ke I8 maka kuda juga langsung memukul gajah skak benteng menerima maka benteng memukul pion pusat teman-teman H6 saat ini mencoba membuka ruang ke depan untuk juga mencegah skak mati baris ke D8 benteng ke D1 kita lihat ancaman skak ke depan sehingga benteng langsung ke I8 dan C4 saat ini mencoba langsung mempromosikan pion dari putih benteng ke B8 dimana menumpuk benteng juga menukarkan benteng ke depan atau bahkan bermanufar untuk juga menumpuk benteng di baris ke D2 gajah ke D3 saat ini mencegah tentunya rencana dari hitam maka benteng ke A2 sesuai rencana selain mensupport pion ke depan juga menumpuk benteng benteng ke C5 saat ini juga mengancam kuda kuda ke I8 terlebih dahulu menyelamatkan diri gajah ke G3 dimana juga mengancam benteng sehingga benteng ke B2 gajah ke F1 tentunya mensupport pion dan benteng ke D2 saat ini menawarkan benteng diterima oleh Ian Nepomniaci benteng memukul kembali lalu benteng ke A5 dengan simple mengancam pion juga mensupport pion promosi benteng ke D1 kita lihat teman-teman ancaman apabila langsung terburu-buru putih memukul pion jelas ini blunder karena gajah memukul pion ini kita lihat di pin wajib H3 membuka ruang bagi raja maka dimakan saja tempo skak dan benteng juga hilang komplit disini hitam sangat unggul untuk itulah teman-teman di dalam posisi ini tentunya terlebih dahulu raja ke F2 dari Ian Nepomniaci dan ini cukup penting sehingga hitam melanjutkan dengan benteng ke C1 mengancam pion ke depan maka C5 benteng ke C2 skak raja ke E3 teman-teman mulai mendekat dan membantu pion ke depan kuda ke F6 mengaktifkan kuda juga bermanufor melakukan skak ke depan maka gajah saat ini memukul pion kuda ke D5 skak sesuai rencana maka raja ke D4 benteng ke D2 skak maka gajah menutup teman-teman dan apa yang dilakukan disini gajah ke F5 melakukan pertukaran disini juga tentunya meninggalkan kuda terlihat normal coba kita lihat bagaimana bang jika kuda ke B4 selain menyelamatkan diri juga untuk mengancam gajah apakah anda bisa menebak dimana kesalahan langkah ini ya yaitu dengan benteng ke A8 skak teman-teman kita lihat bahwa gajah juga mengontrol potak penting H7 sehingga gajah menutup benteng memukul gajah justru ini skak teman-teman untuk itulah kita memutuskan dengan gajah ke F5 maka tentu dilakukan pertukaran dimulai dengan raja memukul kuda gajah memukul gajah dimana ada discover ke depan tetapi disini C6 fokus untuk mempromosikan gajah ke F5 open skak maka raja ke E5 juga mengancam gajah gajah ke E6 C7 satu petak lagi promosi benteng ke E2 skak saat ini dan raja ke D6 dan disini benteng memukul pion karena apa apapun opsi yang coba dilakukan oleh hitam sama saja teman-teman semisal benteng ke D2 tetap melakukan skak maka raja ke E7 dimana ke depan dapat bermanufar dimana gajah terlebih dahulu menutup maka pion akan promosi ke depan semisal benteng ke C2 saat ini juga mencegah pion promosi maka gajah ke D6 kita lihat teman-teman benteng ke D2 mencegah raja langsung aktif maka benteng ke E8 skak raja berpindah dan pion promosi jelas di dalam posisi ini unggul unggul komplet satu perwira untuk itulah teman-teman kita kembali sehingga di dalam posisi ini masih dicoba oleh hitam dengan benteng memukul pion G2 maka dilanjutkan dengan benteng ke E8 skak raja berpindah ke H7 tentunya pion langsung promosi wajib diterima dan tetap disini unggul satu perwira dan masih diusahakan oleh hitam yaitu dengan benteng ke E2 benteng ke C3 pion ke G5 dan raja ke D5 ikut membantu saat ini H5 maka benteng langsung ke C6 membatasi gerak bagi raja F5 gajah ke F5 F4 dan disini langsung H4 kita lihat pertukaran pion terjadi nantinya sehingga tidak diterima dengan G4 saat ini lagi-lagi juga langsung dimakan oleh putih dan disini juga hitam mencoba mempromosikan pion dengan F3 maka G5 saat ini terlebih dahulu mensupport benteng ke depan F2 maka benteng ke F6 benteng ke D2 skak gajah menutup dan benteng ke E2 dimainkan maka benteng langsung memukul pion dan disini juga hitam menyerah karena apa? pertukaran simpel disini unggul perwira dan juga pion ke depan berpotensi pastinya promosi dan jelas disini putih sangat unggul bagaimana teman-teman dan selamat kepada Ianda Penyaji yang lolos ke semifinal setelah menyingkirkan Vincent Kaimor dan coba teman-teman tuliskan di kolom komentar siapa sebutan Anda dari Pairing semifinal nanti malam siapa yang akan menjuarai turnamen ini dan jika kawan-kawan menyukai konten seperti ini dukung kami dengan cara like subscribe dan juga share dan sampai jumpa pada video berikutnya keep sharing and keep loving bye 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 Terima kasih telah menonton!